Intro Halo hai semuanya, welcome back to my youtube channel bersama aku Mediana Di video kali ini guys, aku akan memberikan kalian informasi terkait dengan Chang Pijen Yang alami kehilangan pendengaran setelah melahirkan Nah guys, beberapa hari yang lalu ada kabin membagiakan dari dirinya karena telah melahirkan seorang bayi Dan foto-fotonya guys mengidong seorang bayi pun viral di kalangan Jinet Namun berhumbus rumor bahwa Chang Pijen telah melakukan proses melahirkan melalui ibu pengganti guys Yang masih ilegal di Jina Dan menanggapi rumor itu guys, teman Chang Pijen memberikan bukti sekaligus pernyataan di webonya guys Dirinya memposting pernyataan dan juga bukti ke media sosial untuk menyangkal tuduhan itu Dia juga bahkan memberikan beberapa rincian lebih lanjut dan juga foto Chang Pijen di rumah sakit Temannya itu membagikan foto Chang Pijen dengan perutnya yang hamil Dan juga setelah melahirkan sebagai bukti guys bahwa tidak ada segit pun kebohongan dari semua itu Apalagi, temannya itu juga menyayangkan rumor jahat di mana seorang ibu perlu membuktikan bahwa dia melahirkan bayinya sendiri Ia pun mengatakan Saya menemani dia setiap langkah dari kehamilan dan juga pemeriksaan kehamilan Dan saya juga ada di sana untuk menyambut malaikat kecil yang hanya berbebot 1,76 kg Ketika ia lahir ke dunia pada usia 33 minggu Tahun lalu Chang Pijen dan juga manan pacar bernama Hua Zhenyu guys juga trading topik Ketika mereka tiba-tiba mengejutkan publik dengan mengumumkan bahwa mereka memiliki seorang putri berusia 1 tahun Yang mereka asuh bersama meskipun mereka belum menikah guys Setelah rumor ibu pengganti itu guys, namanya kembali naik menjadi trading topik Terkait dengan telinga kirinya yang kehilangan pendengaran pasca melahirkan Dan nama sang manan pacar juga ikutan trending guys Dan rumor itu pun sudah ditepis oleh dirinya guys Dia istrinya mengatakan bahwa telinganya itu bermasalah karena tidak bisa mengontrol tekanan dengan baik Saat menggunakan pamatik kotoran telinga Dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kehamilannya guys Dia juga mengatakan bahwa dirinya sekarang baik-baik saja Dan berharap semua orang juga baik-baik saja So guys bagaimanakah pendapat kalian terkaitkan hal ini bisa komen di kolom komentar Sampai disini video aku, thank you for watching, bye bye